Intro Assalamualaikum semuanya Sosok Satoshi Nakamoto yang diduga adalah pencipta sistem mata uang virtual Bitcoin hingga kini masih jadi misteri walaupun Bitcoin dan blockchainnya itu sendiri semakin diminati oleh warga global sebagai aset digital Ada yang bilang Satoshi Nakamoto itu adalah seorang individu Ada juga yang percaya itu adalah nama sebuah kelompok Namun dugaan paling kuat, Satoshi Nakamoto adalah Elon Musk Kabar yang mengatakan Musk adalah Satoshi Nakamoto dipublikasikan di platform blog Medium pada 2017 silam yang dibuat setelah melihat keahlian teknis milik Musk Si penulis yang menggunakan nama samaran, Sahil Gupta membandingkan Musk dengan tokoh pahlawan Amerika Serikat, Benjamin Franklin yang juga memiliki nama samaran Sebelumnya, Gupta mengatakan kalau Musk adalah ayah dari Bitcoin Ia berkata demikian karena Bitcoin diciptakan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa pemrograman C++ Elon memiliki pemahaman yang kuat tentang C++ Program itu digunakan di X.com dan SpaceX Ujar Gupta, seperti dikutip Sputnik News Mas yang merupakan pendiri dari perusahaan Paypal, Tesla dan SpaceX itu kemudian membantah kabar dia adalah Satoshi Nakamoto Malah Musk mengaku lupa di mana menyimpan mata uang digital miliknya itu Tidak benar, seorang teman mengirimkan sejumlah BTC, Bitcoin, beberapa tahun ini Tapi saya lupa di mana menyimpannya Kata Musk di akun Twitter miliknya Dengan masuknya Tesla dan Elon Musk, Bitcoin semakin mendapat legitimasi sebagai alat pembayaran atau investasi di tengah keraguan sebagian pihak Apalagi status Elon Musk sebagai orang terkaya di dunia Pertanyaannya, mengapa Tesla menggadang-gadangkan mata uang digital itu? Musk juga sangat konsisten berbicara tentang mata uang kripto itu dari tahun ke tahun Ia terus membicarakan Bitcoin dan mata uang digital lain seperti Dogecoin Yang kemudian juga membuat nilainya melonjak Kini harga Bitcoin naik gila-gilaan Bahkan saat ini kabarnya sudah tembus 47.000 USD atau di kisaran 657 juta rupiah Hal itu dipicu oleh pengumuman dari perusahaan mobil listrik Tesla yang dipimpin Elon Musk Bahwa mereka telah memborong Bitcoin senilai 1,5 miliar USD Adakah orang kaya lain yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk mata uang baru Yang underlyingnya hanya teras kepercayaan itu selain penciptanya sendiri? Maka sebenarnya sangat beralasan ada banyak pendapat yang menyatakan bahwa Bitcoin sebenarnya adalah ciptaan emas sendiri